Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Sobat Boca Belajar Tani Di kesempatan sore hari ini Saya akan mengupdate tentang Cara memperbesar Popor dan batang pada bawang merah Jadi buat dulu semua Banyak sekali pertanyaan Tentang cara memperbesar popor Atau batang Mohon disimak sampai akhir Karena nanti Biar tidak gagal Faham Yang pertama dulu Kalau kita menginginkan Tanaman kita itu Memiliki popor yang besar Otomatis keinginan kita Tujuan kita adalah Umbinya itu besar Atau super Nah disitu pula Kita itu Bertaruh dulu Jadi bertaruh antara kita Sedang-sedang saja Tapi aman Atau kita maksimalkan Tapi beresiko Yang pertama dulu Ini filosofinya seperti ini Tidak ada ceritanya Kalau tanaman itu kurus Dan mempunyai popor besar Itu tidak ada ceritanya dulu Saya pengen lihat Pengen tahu Dimana tempatnya Kalau ada Tanaman kurus Popornya besar Umbinya besar Itu mustahil Menurut saya Jadi hanya ada satu Kalau terjadi seperti itu Memang Faktor Yang di atas Yang sudah menghendaki Untuk itu Seperti halnya Tanaman saya ini dulu Jadi Kalau kita Menginginkan Tanaman kita itu Punya Popor yang besar Nanti umbinya maksimal Otomatis kita Harus bikin Tanaman kita itu Subur Tuh Poin pertama Harus Subur Wajib Subur Dan subur itu Bisa dikatakan Terlalu subur Dan subur saja Kalau terlalu subur juga Itu berisiko juga Penjelasannya Seperti ini Kalau tanaman kita itu Ingin dibuat Popornya besar Otomatis Kita akan Memberikan pupuknya Juga Banyak Kalau Lahan kita itu Kurang Subur Atau Mikroorganisme Baik Yang ada di lahan Kita Atau Kadar Hara Dalam tanah kita itu Sudah Tidak Lagi Banyak Optomatis Pupuknya Juga harus Banyak Nah Di saat Kita memberikan Pupuk banyak Kalau Tanah kita itu Olah-lahannya Kurang baik Dan cuaca itu Tidak mendukung Maka Itu Beresiko Moler Untuk bawang merah Jadi tetap Poin pertama Tulur Poin pertama itu Kita olah-lahan Yang benar Yang baik Sesuai Kaedah olah-lahan Untuk bawang merah Kemudian Kita berikan Pupuk Pospat Jadi kita berikan Pospat Porsinya Lebih banyak Daripada N Seperti Tanaman saya ini Tulur Jadi saya Pertama itu Olah-lahan Kemudian Pupuk Dasarnya Saya berikan SP26 SP26 Itu kandungannya Sulpur Dan pospat D Pospatnya Saya tinggikan Harapan saya Nanti Tanaman saya Itu Subur Membentuk Batangnya Itu Besar Atau Kokoh Kuat Tidak lemes Kemudian Setelah kita Pemberikan Pospat Karena Pospat itu Penyerapannya Untuk SP Itu Lama Itu kenapa Kita berikan Dahulu Dijadikan Pupuk Dasar Dan Tujuannya Penyerapannya Nanti Setelah Bawang Merah Itu Mengambil Nutrisi Dari Tanah Pupuk Itu Sudah Siap Diserap Oleh Tanaman Kita Karena Bawang Merah Itu Akan Menyerap Maksimal Nutrisi Dari Tanah Itu Setelah Usia Minimal 15 Hari Karena Dalam Penanaman Itu Mulai Nol HST Sampai 15 Hari Itu Masih Ngambil Nutrisi Dari Umbi Yang Kita Tanam Pertama Pospat Kemudian Pemupukan Kedua Atau Susulan Pertama Kalau Untuk Lahan Saya Ini Saya Tetap Tinggikan Pospat Dan Kita Tambahkan N N N Itu Untuk Kesuburan Tanaman Jadi Kita Untuk Makanan Untuk Tumbuh Banyak Untuk Nutrisi Untuk Memperbesar Batangnya Juga Kita Tinggikan Termasuk Kita Memberikan NPK Dan Saya Tambah Lagi Untuk P Jadi N Untuk Pertumbuhan Kesuburan P Untuk Pembentukan Batang Dan Dan Kanya Itu Untuk Cadangan Karena Walaupun Tanaman Itu Masih Vegetatif Itu Sudah Membutuhkan Kalium Membutuhkan Kalium Untuk Memperpadat Batangnya Juga Memperkokoh Dan Untuk Cadangan Saat Nanti Masuk Fase Generatif Pada Lahan Saya Ini Kemarin Itu Diguyur Hujan Dua Hari Itu Sampai Parah Sekali Dulur Dan Belum Saya Lakukan Pemberian Fungisida Maupun Pestisida Apapun Hanya Pertama Kemarin Baru Saya Berikan Pupuk Dasar Dan Tadi Saya Lakukan Sosrok Menggunakan Ini Dulur Ini Sosrok Yang Saya Gunakan Untuk Waktu Penggaritan Mau Ditanam Ini Jaraknya 17 Senti Dari Sini Ini Dulur Dari Ini Kesini Ini 17 Senti Dan Untuk Ini Tingginya Ini Sekitar 15 Senti Kalau Tanamannya Masih Segini Dulur Itu Masih Bisa Kita Gunakan Ini Tapi Kalau Tanamannya Sudah Tinggi Tidak Bisa Lagi Rusak Daunnya Pake Ini Dulur Sebenarnya Alat Ini Tidak Wajib Menggunakan Alat Ini Walaupun Nanti Untuk Penggaritan Waktu Pertama Alat Ini Hanya Untuk Membantu Saja Boleh Dulur Pake Alat Apapun Yang Jelas Mempercepat Mempermudah Kerja Dulur Semua Keunggulan Dari Alat Ini Adalah Dia Kedalamannya Bisa Rata Jadi Tidak Terlalu Dalam Sekali Kita Sedorong Begitu Kedalaman Sosrokan Itu Akan Rata Seperti Itu Alasannya Pagi Itu Tapi Kalau Untuk Pemupukan Susuran Kedua Sudah Tidak Memungkirkan Karena Pertumbuhannya Sudah Tinggi Ini Benih 50 Kilo Saya Berikan NPK Nya Tadi Itu Untuk NPK Mutiaranya Itu Sekitar 10 Kilo Dan Postpart Nya Untuk SP Nya 15 Kilo Jadi 25 Kilo Karena Rencana Saya Akan Overkan Sedikit Untuk Pupuknya Dulu Tidak Apa Karena Memang Standar Itu Kalau Benih 50 Pupuknya 50 Ini Rencana Target Saya Nanti Bisa Sampai 70 Kilo Karena Pupuk Dasar Susulan Pertama Nanti Masuk Ke Menjelang Fase Generatif Jadi Mungkin Di Usia 22 Nanti Saya Akan Pupuk Lagi Tapi Tidak Banyak Itu Hanya Saya Berikan NPK Saja Tidak Saya Berikan SP Lagi Dan Nanti Terakhir Itu Grower Atau Boster Cara Memperbesar Batang Dan Popor Silahkan Ditanyakan Di kolom Komentar Intinya Kuncinya Mustahil Buat Saya Kalau Tanaman Itu Kurus Dan Ingin Popor 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 Tanaman Itu Subur Itu Bisa Atau Mudah Disetting Untuk Popor Besar Itu Ya Jadi Kalau Kita Tidak Berani Memberikan N Ya Kemungkinan Untuk Popor Besar Itu Juga Kurang Walaupun Postpart Kita Genjot Karena Akan Tetap Kurus Kecuali Lahan Kita Memang Sudah Sangat Subur Tanpa Pupuk Yang Kita Tambahkan Oke Telur Cukup Dari Saya Boca Belajar Tani Semoga Bermanfaat Besok Akan Tetap Saya Update Lagi Kita Sambung Di Lain Waktu Dan Di Belakang Video Ini Nanti Akan Saya Shoot Seperti Apa Tanaman Labu Dan Terong Saya Juga Kalau Semangka Sering Saya Konten Kalau Untuk Terong Dan Labunya Belum Saya Konten Sama Sekali Oke Terima Kasih Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sudah Berbuah Dulur Ini Nanti Bentuknya Seperti Yang Dibuat Untuk Acara Halloween Di Luar Negeri Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!